Halo semuanya, kembali lagi di vlog jalan-jalan yang belum dikasih nama Kalau sebelumnya kita upload bagaimana cara masuk ke Thailand menggunakan kereta Sekarang kita bagaimana caranya menggunakan bis kembali daripada Thailand ke Kuala Lumpur Ketika hari ke pulangan aku dari Hachai ke KL Aku coba mendatangi salah satu terminal di Hachai Ternyata terminal itu hanya untuk domestik Dan untuk perjalanan ke luar negeri atau ke luar kota yang jauh-jauh Itu harus membeli di agent seperti ini Nah seperti ini, kita beli di agent Baru nanti agent akan mengantarkan kita ke bis-bis Tapi saran aku untuk kalian-kalian yang mau menggunakan bis Jangan beli di agent-agent ini ya Soalnya harganya lebih mahal Lebih baik kalian bisa langsung beli Langsung di counter-counter bus-nya Nanti setelah ini di video selanjutnya Aku akan kasih tau di mana kalian beli Jadi si bis-bisnya itu gak ada di ini ya Gak di terminal Jadi kita di bawah Pakai tuk-tuk Menuju bisnya Gitu Ini kayaknya gak tau masih menunggu orang lagi apa gak apa langsung Dan ini kita udah mau jalan Bye-bye terminal Sampai jumpa lagi Kapan-kapan Ini kita Di tuk-tuk Mantap sekali Ada anak sekolah lokal Baru pulang SMP seperti ini Dari agent tadi Aku langsung diantarkan ke tempat di mana pool bisnya berada Dan ternyata si pool bisnya lebih deket ke pengen depanku semalam Dan ternyata setelah aku tau lagi Harganya lebih murah daripada si agent tadi Harusnya kalau teman-teman Nanti aku saranin Teman-teman bisa langsung aja lah Beli di tempat poolnya berada Namanya Tony Coach Tour Atau Hathya Express Ini bisnya Ini bisnya baru datang Boleh teman-teman nanti Cari aja di Google Maps Nah ini namanya Hathya Tony Suasana Tour Nah ini bisnya sudah siap Mari kita masuk Dan cek dalamnya kayak gimana Nah ini kursinya Dia Tipenya 21 ya 22 Terus kemudian ada 1 Kayak gitu Dan cukup nyaman sekali Ada chargernya juga Untuk 9 jam perjalanan ini Cukup nyaman Di bis sendiri Fasilitasnya Kita nanti diberikan Air minum Dan Selimut Itu aja Nah ini bis mulai bergerak Meninggalkan pool Meninggalkan kota Hachai Menuju Border Thailand Malaysia Di Sadaw Ini adalah kondisi jalanan sebelum perbatasan Dan ini adalah imigrasi Sadaw Ini bis kita ngantri dulu Kemudian Nanti kita baru masuk ke imigrasi Nah itu adalah imigrasinya Imigrasi Thailand Nah ini di luar imigrasi Thailand Ketika kita tadi udah ngantri Kita masuk ke imigrasi Karena gak bisa bawa kamera Jadi Masuk ke imigrasi dulu Terus kemudian Keluar ini Siap-siap masuk PIS lagi Sambil nunggu yang lain Proses imigrasi Thailand Setelah imigrasi Thailand selesai Kita langsung kembali lagi ke BIS Dan siap-siap menuju imigrasi Malaysia Dari imigrasi Thailand Kita melewati zona bebas dulu Kemudian setelah zona bebas Barulah kita masuk Nah ini sudah mulai masuk ke Zona imigrasi Malaysia Di Bukit Kayu Hitam Kemudian kita masuk mengantri Berbeda di Imigrasi Thailand Di imigrasi Malaysia ini Kita perlu membawa Segala hal yang kita bawa Untuk masuk ke imigrasi Dicek dan kemudian Kita baru diperbolehkan Untuk kembali ke dalam BIS Setelah selesai Baru kita kembali Melanjutkan perjalanan Menuju Malaysia Berbeda dengan imigrasi Thailand Yang tadi Imigrasi Bukit Kayu Hitam ini Milik Malaysia Sangat besar sekali Dan sangat mewah Sangat bagus sekali Dan Keren lah pokoknya Seperti Ya imigrasi yang seharusnya Seperti itu Setelah proses imigrasi selesai Barulah kita Boleh Masuk ke wilayah Malaysia Dan melanjutkan Perjalanan Melewati Bukit Kayu Hitam Dan Tinggal tidur Menunggu saatnya Tiba di Kuala Lumpur Alhamdulillah Telah tiba di Kuala Lumpur Setelah 9 jam Perjalanan Dari Haja Terima kasih telah mengikuti Semoga bisa Berjumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum